Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Rudy Hermawan News Sahabat Youtube kali ini Rudy Hermawan News menginformasikan persiapan LKS tingkat Provinsi Jawa Barat siswa teknik elektronika TAP SMK Negeri Tiga Kuningan bersiap mengikuti untuk kegiatan LKS tersebut sedikit informasi dokumen terkait LKS ya yang diberikan dari penitia kepada pihak sekolah sebagai peserta mengenai acuan penilaian maskar soal dan nanti saya informasikan juga terkait persiapan teknis untuk pelaksanaan LKS nya LKS sendiri dilaksanakan nanti pada hari Rabu hari Rabu dan Kamis untuk LKS sendiri dilaksanakan secara dari jadi nanti peserta mengerjakan di sekolah masing-masing ditayangkan secara online di nilai oleh juri di nilai oleh juri dari tayangan secara online untuk penilaian ada dua aktivitas untuk hari pertama nanti hari Rabu menggambar di nilai oleh juri dari gangga penggambaran sering melakukan di aplikasi software dibuatkan layout nya dibuatkan sampai menjadi PCB nya dipasang komponennya di solder sampai selesai gambar alur proses kerjanya flowchart gambar komponen-komponen yang digunakan untuk nanti saat LKS menggunakan microcontroller dan display sebentar untuk di hari kedua nanti adalah mengenai software informasinya memodifikasi software dan menerapkannya alat yang digunakan untuk hari kedua adalah semacam miniatur mobil yang nanti digerakkan mengikuti alur track yang dibuat sementara jalur dan softwarenya nanti diberikan untuk dimodifikasi ini hardware yang dibuat siswa saat latihan persiapan untuk LKS mulai dari membuat gambar layout PCB dijadikan ke PCB dilarut dipasang komponennya di solder dibuat dicoba untuk yang penerapan hardware software nanti seperti ini ini kalau PCB yang sudah jadi ini siswa membuat sendiri melarut memasang komponennya dari PCB yang polos tadi ini nantinya akan diterapkan software ke sini jadi ada kontrolernya ada display ada sensor di bawahnya untuk bisa mengikuti track jalur yang dibuat jadi di setting programnya untuk hari kedua nanti yang seperti ini diskusi pemimbing dan siswa beserta nanti yang akan ikut berlomba semoga berhasil dan sukses dari siswa keluarga besar SMK Negeri Tiga Kuningan siapapun dimana pun berada semoga LKS tahun ini bisa berhasil anak TAP SMK Negeri Tiga Kuningan sedang berlatih menerapkan software pada hardware yang akan di ujikan nanti nama siswa Rizka kelas 12 TAP 1 ruangan nanti disini disetting ya dirubah penempatan ruangannya untuk pelaksanaan 2 hari LKS hari Rabu dan hari Kamis nah ini seperti ini penempatannya sedang persiapan sedang persiapan terangkat untuk dari hari Selasa eh hari Senin ya hari Senin geladi bersihnya hari Rabu dan Kamis pelaksanaan LKS nya tanggal 28 dan 29 Juli 2021 terkoneksi untuk geladi bersih di hari Senin sore tanggal 26 Juli 2021 ruang COE SMK Negeri Tiga Kuningan jangan lupa like subscribe aktifkan loncengnya untuk yang belum terima kasih bersama Rudewani sampai jumpa di lain konten